Selalu rindu untuk berbagi dan rindu untuk selalu menjadi berkat bagi sesama manusia yang membutuhkan. Menjadi dasar bagi Panitia Natal Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Tengah untuk mengajak anak-anak panti asuhan El Ministri untuk bermain dengan berenang bersama-sama. Wajah sukacita dan bahagia menghiasi wajah 30 orang anak-anak panti asuhan El Ministri saat dijemput oleh Panitia Natal PWI yang membawa mereka ke kolam renang di Jalan Tingang, Palangka Raya. Sesampainya di kolam renang mereka begitu bergembira karena sebagian besar dari mereka mengaku belum pernah berenang di kolam renang. Sebelum mereka terjun ke kolam renang dari Panitia Natal memberikan arahan bagi anak-anak yang tidak bisa berenang agar bermain di kolam yang airnya tidak dalam. Dengan sukacita dan gembira, anak-anak panti yang ada bermain dan bercanda dengan teman-teman mereka di kolam renang. Dodi, salah satu anak panti asuhan mengatakan mereka sangat berterima kasih kepada wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah yang telah berkenan membawa mereka berenang bersama dan ini sangat membahagiakan mereka. Kegiatan ini sangat menyemangati dirinya karena masih banyak orang yang peduli akan mereka. Dan ini yang mendorongnya untuk bisa meraih cita-cita menjadi seorang polisi. Pantik Asuhan dan Ministri. Pantik Asuhan dan Ministri. Sudah berapa lama di sana? Diga tahun. Sekarang sudah? Terasat SMK. SMK. Empat Raya. Ini dalam perangkapan ke sini nih? Hah? Ngapain ke sini nih? Diajak? Berenang. Diajak sama siapa? Diajak sama Bapak. Bapak WI. Bapak WI. Bapak WI. Oh, teman-teman wartawan ya? Iya. Berapa orang kalian tadi? Kami sekitar 30-an. 30-an orang ya? Sudah pernah ke sini sebelumnya? Belum. Baru sekali ya. Senang ya? Senang. Sementara itu, Gordon Tobing, Ketua Panitia Natal PWI tahun 2019 mengatakan kegiatan berbagi kasih seperti ini selalu mereka lakukan saat menyambut Hari Raya Natal. Dan ini sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang terlebih dulu mencurahkan kasih sayangnya kepada kami. Sehingga wajib hukumnya bagi kami untuk membagikan kasih Kristus ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita ini tujuannya hari ini untuk berbagi kasih dan menunjukkan pelayanan bukan hanya wartawan, bukan hanya jago menulis, juga jago memberi kasih sayang kepada anak-anak, khususnya anak-anak Pantiasuan, yaitu Yayasan El Ministri yang berada di Junjung Bui. Nah saat ini kita lihat bahwa adik-adik atau anak-anak Pantiasuan sekitar 30 orang sudah merasakan kebahagiaan, berenang, bersama-sama, menurut informasi mereka belum pernah berenang di sini. Jadi mereka cukup bahagia, ceria, tadinya gaya, berenang mereka macam-macam kita lihat. Kegiatan berbagi kasih Panitia Natal PWI Kalimantan Tengah ini tidak hanya mengajak anak-anak Pantiasuan berenang bersama, tetapi juga melakukan kunjungan kasih ke wartawan senior yang sedang terbaring sakit, yaitu Tete Suwan. Dan pada ibadah serta perayaan Natal yang ada, anak-anak Pantiasuan El Ministri juga akan diundang untuk bersuka cita bersama. Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya. Terima kasih.